Perkenalkan nama saya Riko Pujianto. Sebelumnya saya bekerja di PT Pratama Prima Bajatama Bekasi sebagai salesman. Pada tanggal 10 Oktober 2020, saya mengalami tindakan penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Setiawan selaku pemilik perusahaan. Motif atau alasan beliau melakukan penganiayaan terhadap saya karena saya bermaksud untuk membongkar. Akun Instagram Majelis Kopi 08 mengunggah pria yang mengaku bernama Riko Pujianto merasa telah dikriminalisasi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Riko yang sebelumnya berprofesi sebagai sales di salah satu perusahaan di kota Bekasi, Jawa Barat. Ia mengungkapkan bahwa ia mengalami penganiayaan dan penyekapan oleh pemilik perusahaan tempatnya bekerja pada 10 Oktober 2020. Motif penganiayaan dan penyekapan kepadanya karena bermaksud untuk membongkar dugaan penggelapan pajak yang selama ini dilakukan perusahaan. Riko selaku korban tidak menerima begitu saja penganiayaan dan penyekapan yang dialaminya. Ia pun berniat melaporkan sang atasan kepada pihak berwajib. Selanjutnya, terduga pelaku penganiayaan dan penyekapan juga malah melaporkan korban. Hal ini dilakukan demi menutup mulut Riko Pujianto sebagai korban. Mirisnya laporan tersebut ternyata tetap diproses pihak berwajib dan sekarang ia dijadikan tersangka. Lewat video yang diunggah Jimmy Slow 75 itu, Riko Pujianto juga mengaku kerap mendapat tindak intimidasi dari penyidik. Bahkan intimidasi itu terus berlanjut sampai ketika kasusnya sudah ditarik ke polda Metro Jaya. Ia lantas menyebutkan beberapa nama oknum polisi yang disebut-sebut telah mengintimidasinya. Bahkan ada oknum polisi di Polsek Bantar Gebang yang mencoba mengintervensi kasus dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi yang dibawa Riko. Hanya saja ia menyayangkan niatnya membongkar dugaan kecurangan yang terjadi justru berakhir membuatnya dikriminalisasi. Saya tidak pernah melakukan semua tuduhan tersebut, tapi sampai sekarang malah saya dijadikan tersangka. Ketika proses penyidikan di Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Kota Begasi, sampai hingga akhirnya sekarang ditarik ke polda Metro Jaya, saya mengalami banyak bentuk intimidasi dan tekanan dari oknum-oknum polisi. Salah satunya di polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Bapak Panit AKP Ridwan di Unit 4 Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga tindakan oknum Ibtu Wenri Johan Kanit Reskrim di Polsek Bantar Gebang yang mengintimidasi saksi saya dengan memberikan sejumlah uang. Untuk masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, saya sudah melaporkan ke Dirjen Pajak RI Pusat. Saya yang tadinya mau membela kepentingan negara dengan ingin membongkar masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bapak Deddy Setiawan, malah saya dikriminalisasi oleh oknum-oknum polisi yang ingin meloloskan Bapak Deddy Setiawan dari jeratu hukum. Terima kasih telah menonton!